yo teman-teman kali ini kita mau bikin video tutorial pemasangan koper thermofan yang mau kita pasang itu adalah di yamaha aerok yamaha aeroknya udah terbuka bodi-bodinya dan bagian koper radiator aslinya di yamaha n-mac ataupun di yamaha lexi metode pemasangannya sama hanya beda sedikit di bagian pengambilan arus saja ini koper thermofan nya seperti ini kelengkapannya yang ini adalah koper dan vannya ini ada soketnya waterproof ini adalah adapter sensor dan sensornya ini adalah klaimnya ini baut dari apa untuk koper dan ini adalah kabel setnya ini setting thermonya nah kabel setnya ini ada tiga keluaran itu yang pertama keluaran ini ada keluaran soket ini soket waterproof nanti ini untuk ke fan kesini soketnya dan ada dua keluaran lagi yang terbuka yang kedua ini adalah dua kabel yang dua kabel ini adalah merah dan hitam ini untuk pengambilan arus pengambilan arus buat powernya dan yang ketiga ini adalah keluaran tiga kabel ada merah hitam dan biru tapi yang biru ini terkadang tidak selalu warna biru tergantung stok kabel kita ya ini nanti dipasangkan ke sini ke thermosettingnya nah ini pemasangannya itu adalah sisi paling kanan itu adalah warna kabel hitam masuk ke dalam sisi paling kanan yang kedua ini adalah yang merah kabel powernya dan yang biru ini adalah kabel dari auto untuk pennya berada pada sisi paling kiri jadi yang kolom ketiga ini adalah kosong jadi nanti pakai sisi yang paling kiri adalah yang warna biru nanti saya praktekkan pasangnya nah ini susunan pasangnya ya udah terpasang seperti ini hitam merah kosong dan biru seperti ini susunan pasangnya nah ini dalam pemasangannya untuk sensor ini pasangnya sebenarnya bebas tapi saya sarankan dipasang di selang yang ini nih selang yang saya tunjuk saya sebut selang satu yang ini sebenarnya mau pasang di sini juga bisa nih di selang yang ini juga bisa nih di selang yang ini kalau pasang di selang ini enggak terlalu ribet sebenarnya enggak terlalu banyak bongkar bodi tapi di yang ini saran saya sih yang ini yang satu ini yang panjang selain nanti ini tidak nekuk panjang ini juga ini ini langsung terbaca panas di saat mesin hidup jadi yang satu ini yang selang yang ini kita lepas dulu ya selangnya nah ini selangnya udah terlepas ya ini selang yang mau kita gunakan buat masang sensor jadi nanti potong di sini kalau di sini atau di sini sama sih saya ambil tengah nanti potong di sini lalu masuk ini sensor adapternya dan juga klaimnya jangan lupa ya Nah pemotongan ini ini setelah dipotong ini dibuang potongannya sebesar ini nanti saya unjukin setelah terpotong ya ini posisinya selang udah terpotong kita potong sekarang setelah terpotong kita potong lagi sebesar ini yaitu seukuran ini ya seukuran tengahnya adapter segitu jadi potongan tengah dibuang lalu masuk ini terus masuk ini ke sini nah baru kita pasang sensornya ke sini dan diklaim ya saya unjukin nanti setelah terpasang ya nah ini posisi sensor adapter sudah terpasang dan sudah diklaim juga jadi nanti hasilnya seperti ini ini tinggal pasang ke sana ya ke apa namanya ke mesin yuk kita pasang dulu nah ini sekarang posisi selang udah terpasang ya ini selangnya yang tadi ini sensor adapternya dan sensornya udah terpasang ini kabelnya kabelnya nanti ke atas sekarang kita pasang ini dulu koper radiator seperti ini karena saya sebelah tangan jadi saya taruh sini dulu nah ini sekarang koper dan fan nya sudah terpasang ini soketnya sekarang kita ke bagian perkabelannya yang tadi kabelnya kita yang kabel dua dulu ini ada kabel arus kabel arus kita kalau di Yamaha Aero kita buka bodi yang ini kita jumper kepada kabel lampu plat nomor ya itu juga kabelnya cukup besar karena sih kipasnya sendiri si fan ini tidak membutuhkan daya terlalu besar dia hanya satu ampere dan 12watt jadi kabel yang dibalik sini kabel lampu plat nomor tuh mampu nanti di jumper di sini di soket di sini ada soketnya yaitu soket lampu plat lampu plat nomor plus ke plus ground ke ground ya jumper menggunakan ini biar lebih simpel nah jika di Yamaha N-Mac atau di Yamaha Lexi kabel dua ini jumpernya ke lampu standby lampu standby belakang sama plus ke plus ground ke ground jadi untuk Yamaha N-Mac dan Yamaha Lexi jumpernya ke lampu ini ya lampu senjak belakang ya atau misalnya teman-teman yang udah punya bikin arus sendiri di depan ini bisa dibawa ke depan tergantung tapi simpelnya itu yang tadi yang bagian belakang nah terus bagian ini ini adalah sensor ini kabel sensornya kabel sensornya nanti masuk sini karena kalau di Yamaha Aerox di sini ruangannya kosong saya pasangnya ini di sini saya taruhnya di sini di dalam tutup atau bok aki di sini alatnya saya taruh di sini nah ini nanti tinggal ditarik aja nih yang kabel ini masuk ke sini nanti keluar ke sini dan kita pasang ke sini kita pasangkan ya sekarang ini posisi kabel-kabel udah terpasang ya saya menggunakan kabel yang satu lagi kita pasang ini nya taruh di sini ini kalau di Yamaha Aerox mungkin kalau di N-Mac harus taruh di dalam box ini ya di lembagasi agar dia tidak terkena air tapi kalau misalnya ada ruangan kosong dalam akibat bisa itu kalau di Aerox ya ada ruangan kosong di sini tinggal perkabelannya ini udah terpasang semua ini yang sensor terus ini adalah soket ini nah ini kabelnya udah saya pasang tadi ini tinggal masuk ke sini kabel soketnya ini ini waterproof ya jadi aman dari air ini yang bagian ke atas yang kabel tiga tadi ini yang dua nih yang dua ini kebelakang saya jamper ke sini jadi ini pemasangan udah benar seperti ini kalau emang udah benar kita kontak nah dia harusnya nyala dan dia detek suhu ya untuk setting atau penggunaannya nanti di video berikutnya jadi ini adalah video pemasangan seperti itu nih kabelnya yang tadi ini anggap aja kabel yang udah terpasang jadi kabel yang udah naik ke atas ini kabel yang ke belakang kabel yang berkipas ini adalah kabel yang ke sensor jadi nanti dirapikan sendiri kabelnya ini kan seharusnya kalau mau rapi masuknya sini ke bawah sini keluar dari sini ini hanya tutorial pasang jadi perapihan nanti bisa sendiri Oke teman-teman Terima kasih